Pilihan untuk berubah. 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 Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiz Alkar mengatur nafasnya yang tengah-engat. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Apatah. Pilihan untuk berubah. Wahai sahabatku. Waiz. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. mat. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk berubah. Umi nak titip apa? Udah kate, Nay? Iya. Udah kate yang nak Umi titip ke. Kak Nih, tolong kau antar ke baju pesanan Bu Anini keseberang. Ya? Ya. Makasih. Ayo, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Mat. Kau wanilah, Mat. Kasian anak gadis nyebrang dewean. Sano, berangkat. Kawan ini aja di anak berbatindak macam Uais Alkarni. Sana tuh, temenin cepet. Nia, anak temennya aku. Anda suruh Umi. Eh, Mat. Cerita kau kemarin yang tentang Uais Alkarni itu bagus. Kau dari mana kau? Kau kan udah katanya di musholah. Aku dengar dari luar musholah. Kau udah bakat jadi da'i. Da'i? Ma' da'i. Nian. Aku udah gak lah jadi ustad. Aku udah jadi artis ba'e lah. Artis apa? Artis gambus. Jingo, bay. Suatu hari nanti aku akan masuk TV. Pena muat kau masuk TV, Mat. Gak nyebay kau. Mang. Mangce. Pergi ke seberang ya. Ayo. Eh, bukan mahrum. Eh, bukan mahrum. aku melihat wajahnya. Sekala aku di dekatnya. Hati-hati ya, Boyo. Iya, Boyo darat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nella. Terima kasih. Nella. Ini serumi. Oh. Ya lah. Ya kan, Nella? Bebek. Udah, Nella. Ganti lah ya. Ganti lah, malu-mali aku lah. Udah sih. Udah, Nella. Hai ngomong aku Ayo Buya, Buya, kamarnya bergocok, Buya. Mat, 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 cukup, Mat, cukup. Sudah, sudah. Sudah apa-apa kau? Sudah, balik, balik, Mat. Setelah kami pikirkan masak-masak, Mat, pesantren itu baik bagi kau. Biar Buya Antara yang mengajar kau di sana. Iya, Mat. Hei, belajarlah di tempat yang baik. Pesantren kau sudah jauh dari sini. Umi dengan Abuya, percakapan baik juga kau. Ayo. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayo, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadhan! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ustaz Atar ada? Ustaz Atar sedang mengajar, Pak. Bapak dari mana? Saya dari keluarganya. Silahkan menunggu di sana, Pak. Biar saya beritahu ke Pak Ustaz Atar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. 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 Bapak. Ya. Kata Pak Ustaz Atar, silahkan menunggu di kantor gue urus saja. Ya. Koper biar saya yang bawa. Ya. Terima kasih. Bapak. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Lah besar kau sekarang, Ramadhan. Masya Allah. Mohon maaf. Kelamuan nunggu. Silahkan. Silahkan. Mak mana, Cik Gitar? Aku nak titip ke Ramadhan ini ke pesantan, Kak. Tolong kakak didik dan doakan terus, Kak. Aku ingin dia menjadi ustaz kayak kakak inilah. Insya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Dan. Sekarang ini kamar kau. Perkenalkan dirimu. Saya Ramadhan. Nama saya Abdul. Nama saya Fauzan. Aku, Cik Agus. Itu tempat tidurnya. Itu tempat tidurnya. Di sini ya. Aku menurut prasangka hambaku. Kata Allah. In dhanna khairan falahu. Ketika dia punya prasangka baik, maka energi-energi yang baik akan mendatanginya. Wa in dhanna syarran falahu. Ketika dia punya prasangka yang buruk kepadaku, maka energi-energi yang buruk akan mendatanginya. Perang Uhud terjadi pada tanggal 15 Syawal. Tepatnya pada tahun ketiga Hijriah. Siapa yang tahu nama paman rasul yang syahid pada perang Uhud? Kamu, Regi? Abulah, Ustadz. Tidak benar. Kamu Abdul? Abu Jahal, Ustadz. Abu Jahal bukan paman nabi. Terus paman siapa Ustadz? Paman nabung gosok. Kelas ini bukan tempat ubat sandaki, Agus. Kamu anak baru, siapa namamu? Ramadhan Ustadz. Apa jawabannya? Saya enggak tahu, Ustadz. Terus tadi kenapa kamu tunjuk tangan? Disuruh Abu ya, Ustadz. Walaupun enggak tahu jawabannya, kita harus berani tunjuk tangan. Masa TV... L мнamak nih, Gus. Jajah artis. Masa TV... Masa kenal... Masa banyak nyen duitnya! Tapi, bosan... ...dang duduk terus. Pak, ganti filmnya lah, Pak Kalau kau udah kalah nonton TV Mending balik pasan Lumpang, banyak komplain Gak apa-apa udah lu terus Ini penting ada hiburan Pada pesantren, bosen Yolah, bos Bagus Waktunya tidur siang Kalian mingga dari pesantren Sini kamu Mau jadi apa kalian ini Apun Ustaz Sekarang kalian semua Pergi ke tengah kuburan Kita nang apa Ustaz Cerama Cerama maksudnya apa Ustaz Dengan semua yang ada disini Apa gak ada Hukuman yang lain Ustaz Ayo jalan Kami semua menunggu disini Bismillah Terus ke tengah Dan suara kalian Harus terdengar semua Sampai kesini Disini Ustaz Iya disitu Mulai Saudara-saudaraku yang telah meninggal Pakai salam Kalau pakai salam Nanti ada yang jawab Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kulunapsin Za'ikotul maut Setiap orang yang bernyawa Pasti akan meninggal Sekarang Kalian semua telah mendahului kami Mungkin besok Kedua teman saya ini Akan menyusul kalian semua Insya Allah Kenapa jadi kita Lanjutkan Kalau ada orang yang mengintai mu Pastilah ia menasihatimu Wong tua menasihati kita Tandonya Ia sedang mengungkapkan cinta Temu ceramah hari ini kan kematian Kenapa jadi Wong tua Hah Dul Lanjutkan baik Dul Lanjutkan apa Karena kena basah galuh Aman Ampun Ustaz Besok Suruh mereka semua Ceramah di tempat yang lain Baik Rasul pernah bersabda Jika kita curang dalam perdagangan Kita akan ditimpa kekeringan Makanya jangan suka mengurangi timbangan Jagalah kepercayaan pembeli Kepercayaan cacat akan mencacatkan berkah Eh anak pesantren Sini kau Sini Ngapa kau disini Saya Saya cerama Aku tahu kau cerama Tapi ngapa kau cerama disini Disuruh Dede Sini Dede Udah Kau pergi Kau pergi Jangan kau ganggu aku Pagi Jarkalah Jadilah buat hiburan Iya bang Tapi penting Pernaku bang Assalamualaikum mang cek Waalaikumsalam Kami Kami hanya numpang Ceremang cek Boleh Tiap manusia yang menanam pohon atau tumbuhan Tidak akan pernah merasakan kerugian di mata Allah subhanahu wa ta'ala Karena manfaatnya itu sendiri akan dirasakan oleh manusia Hewan Serta seluruh alam semesta ini Tapi kenapa Kenapa banyak orang yang tengah untuk menebamu hai pohon Kenapa Kenapa kau dek Apa masalah hidup kau Tengah malu ngobong dengan pohon sendirian Stres kau Jok Fadil Karian Kudu bilang stres Udah dong Aku takut disini sendiri Keren nih Cik mang cek Tunggu mang cek Ada apa Maaf ya mang cek Kita tidak boleh mengurung hewan seperti ini Kenapa Hadis Riwayat Al-Bohorim mengisahkan Ada seorang wanita yang masuk neraka Karena Mengurung kucingnya hingga mati Main nih deh Menurut kau Burung ini senang atau tidak Tidak Menurut kau Raihnya tuh Bahagia atau saru Tidak tau Dia ini senang Kayaknya tiap hari keunjung ke makanan Jadi dia susah payah mencari makanan ke sana kemari Zaman sekarang mencari makanan tuh sulit Sembako lah mahal Jadi kau udah usah nuduh aku menyiksa burung ini Oke Duh Apa katanya Aku kalau dalil Kak Duh Duh Kau kasih lah di selain Ada siapa model ku cuma itu Wong yang di pasar itu Terpana jingung aku lagi ceramah Mungkin Gayaku ini mirip nih Dengan ustad-ustad yang di TV Terpana dari mana Orang muka tukang daging Enggak serem gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Tapi Pas aku nak balik Mereka semua nanaku Suruh aku ceramah lagi di pang mereka Ya gak Gus? Eh Kuyukon mba ya omongan umat Dan nginyak tidurmu nanti Budak yang kemarin ceramah di pasar Mana dia? Yang kemarin? Yang di pasar ya? Gus Itu tukang daging yang kemarin Kenapa jadi panjang usahnya? Ramadhan Ta'alinca Ramadhan Ta'ali Allahi Natal Nak Ramal kau kemarin Sudah membuat aku sadar Ini ada sedikit oleh-oleh Terima kasih ya Woi Hari ini kita makan jadih Makan daging Emangnya Bapak itu ngomong apa? Katanya disadar Setelah mendengar ceramahku kemarin Makannya itu aku dikasih daging ini Besok-besok Kok ceramah tukang ayam? Biar kita bisa makan ayam Iya, betul Udah bawa daging ini ke dapet dulu yuk Yuk Ayo 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 Rania Bye Pan Karamadhan udah pulang belum? Belum Belum Ayo 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 Berani berbuat Harus berani bertanggung jawab Pauzan Saya ikut Pauzan Tonton musik Orang berbuat keburukan Kamu malah mengikut Astagfirullahaladzim Angkat tanganmu Irva Amadhan Saya nonton cerama di TV Ustaz Nonton cerama? Malam-malam nonton cerama? Bohong kamu Angkat tangan Irva Sorohat Yang jujur kamu Semalam kamu pergi kemana? Timnya Allah Saya nonton cerama Di warung Pak Kumis Udah bohong Kamu bawa-bawa nama Allah kamu Bener-bener kamu keterlaluan Angkat tanganmu Ya Allah Ustaz Yagos Kamu mau bohong kayak Ramadan? Tidak Ustaz Kemana kamu semalam pergi? Ikut Ramadan Ustaz Nonton cerama di TV Ya Allah Janjian kalian yang bohong Irva Tidak Tidak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz Pak Kumis ada udah? Tidak kata Pak Ustaz Sedang pergi Kenapa Pak Ustaz Mak ini Nak nanya Budak-budak ini Kemarin malam ada udah main kesini? Kemarin malam? Malam Jumat kemarin Mang C Diam kau Oh malam Jumat kemarin Pak Ustaz Bukan cuma malam Jumat Pak Ustaz Malam-malam yang lainnya pun Sering melihat nonton TV di kami Tapi nonton cer... Shhh Tapi Pak Ustaz Mereka kesini Menonton acara cerama di TV Nih ya napa Canya budak-budak inilah apal Jadwal cerama-cerama Ustaz-Ustaz terkenal di TV Pak Ustaz Ngapa Pak Ustaz? Ramadhan Apa lu ya? Ambil Mistar ini nak Pegang dengan tanganmu Kau pegang kuat-kuat Mistar ini nak Kau pukul Abuya nak Kau bales balik nak Lakukan nak Seperti yang Abuya lakukan Kepadamu di kelas tadi nak Pukul yang sekuat-kuat nak Abuya tak mau nanti Allah murka sama Abuya nak Gara-gara salah ngasih hukuman sama kau nak Sekarang nak lakukan nak Bales balik nak Pukul nak Pukul Kau pukul Abuya sekarang Sekarang nak Sekarang Sekarang nak Maafkan Abuya ya nak Abuya sudah salah ngasih hukuman sama kau Kau ikhlas kan nak Iya Buya Ramadhan Rido Buya Sudah mudahan Ini bakal jadi kebaikan buat kau nak Kenapa Mi? Ramadhan Rido Buya Tidak Umi kelilipan Ramadhan tuh Persis sekali Ustaz Kalau pakai selayar ini Mi Ada dua kunci sukses bagi seorang santri Yang pertama Yang pertama Cintailah orang yang memiliki ilmu Yaitu Huruk Yang kedua adalah cintai kedua orang tua kita Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa Yang pertama ketika hari raya Idul Fitri Setelah kita berpuasa Ramadan 29 hari atau 30 hari Pada tanggal 1 Syawal Yang kedua adalah hari raya Idul Adha Yaitu pada 10 Zulhijjah Yang ketiga pada hari Tashrik Yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Baik anak-anak Jangan lupa kerjakan PR Pelajaran Budi Pekerti Halaman 62 dan 67 Tentang makna rela berkorban dan ciri-ciri sikap rela berkorban Ya Assalamualaikum 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 Cerah Nian Alhamdulillah Eh akulah dapat honor Honor apa? Aku habis ramah tempat sunatan tadi Nah Oh Lah ayolah Nian dong Nian Ayolah Gus Boleh gak Aku pesan pinang meranjat Pempe Sama lakso Eh Dul Kirokiro lah kau tuh Aku ini cuma dapet honor 200 ribu dari ceramah Bukan menang lotre Kau makan nasi sama acar bayi sana Aku ini udah makan martabak Gus Ngapu pake acar Pada kau kesuruh makan rumput? Ay kau ini tegonian Madai aku makan rumput Kita nih lah bekawan dari kecil Janganlah kau pelit-pelit Kalo kau pelit nanti kuburan kau sempit Kuburan kau itu nah sempit Jingo badan kau itu nah Cak beruang madu Kau itu kalo ngomong suka betul Gus Ngapulah kau nih mat Ku Jingo Lagi kau tuh Cak sungai musli lagi pasang banyak ngambang itu nah Apa sih? Iya mat Dari kemarin ku Jingo kau ngamun baik Nggak Nggak apa-apa aku Duh Gus Kalian udah bosan Santren terus Apa hidup kita bakal selamanya disini Di kampung ini Lantas nggak pemanau lagi Nggak tau lah Tapi rasanya Kita paca lebih dari segedar guru agama Hei Gus Kau ingat si Fauzan? Iya Kau ingat Teman kamar kita pernah Iya Pemain biola itu kan? Hah Sekarang sudah terkenal Muncul di majalah Tayang di TV Sudah jadi musisi hebat Kau nak kemas Kau nak kemas cak di utuna Kalau pacak Nggak apa ida Abu ya Abu ya pernah mengatakan Bahwa kita harus selalu mengutamakan kepentingan orang tua Permohonan orang tua Permohonan yang seperti apa Abu ya? Permohonan yang bisa membuat engkau lebih dekat dengan Allah Nggak Memang ada permohonanmu Permintaanmu yang bertentangan dengan ayah ibumu? Mungkin Abu ya Ingat Ridhanya Allah Ada pada ridha orang tua Kalau engkau sudah dapat kata ridha yang keluar dari lisannya Maka seolah-olah Langit itu akan terbuka Arash itu bergoncang Malaikan mengaminkan doamu Dan Allah akan meridai semua keinginanmu Astagfirullah Abu ya Abu ya kenapa? Sakit lagi Nggak Seumur hidupku Allah tidak pernah luput memberikan rezeki kepada aku Hingga pada suatu saat Beberapa tahun yang lalu Allah menghadirkan ujian bagi diriku Berupa gagal ginjal Tapi subhanallah Allah hadirkan seseorang yang dermawan Yang mau mendonorkan ginjalnya kepada aku Abu ya bisa bertahan hidup Dengan satu ginjal Tapi sekarang Penyakit lain mendatangiku Tubuhku mengkhianati kunak Kau tahu kenapa? Karena aku mengkhianati tubuhku Aku mendolimi tubuhku Ku makan yang ku mau Apa yang enak di lidah ku makan Sampai akhirnya Tubuhku protes Dan membalas balik diriku Itulah sunnatullah Apa yang kita lakukan Akan berbalik pada diri kita sendiri Camkan itu Sebelum kau berbuat kejahatan kepada siapapun Terlebih lagi kepada ayah dan ibumu Masya Allah Model hijabnya bagus-bagus Pasti mahal gonya Tergantung bahannya Umi Hijabnya lah bagus Lebih sempurna lagi Kalau hati kita juga bagus Nah yang macam kau nih Nailah Hati kau lah bagus kan Amin Umi Umi pacat Nian Umi Nailah pamit dulu ya Nailah anak balik Ini majalah kau Waktu ini baik Kalau baik Umi butuh contoh Untuk bikin hijab Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mat Om Ben Sekolah balik Libur Umi Oh cak tuh Umi sehat Sehat Alhamdulillah Lailah baru balik kawin Iya Mat Tapi kau bagus Mirip setiap punya Umi Enak balik ya Mat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mat Pakai baju cak itu Nailah tambah cantik ya Ini Ini gue pempek Tidak Nailah yang gawa Eh Nailah minum apa kau Apa baik lah Mi Kopi teh Kopi tadi Nailah Aku kan sekarang jarang ke rumah Sekali-sekali Kamu tolong tengok Umi ya Tidak usah kau mintalah Mat Umi itu kan Sudah seperti ibuku sendiri Makasih ya Terpesona aku Melihat wajahnya Tak kalah aku duduk di dekatnya Sebiduk sering aku menyeberang Berperahu keseberang sungai musik Palembang tuh Kalau malam hari Selalu indah ya Mat Inilah sungai musik Dari dulu gak pernah berubah Selalu cantik Selalu cantik Cukup, cukup, cukup Hentikan Kalian gak usah memperebutkan aku Karena aku gak mungkin memilih dari antara kalian berdua Apa? Cut, 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 cut Jelek banget Andi Abang, abang Lo bilang waktu debriefing Lo bisa bikin adegan laga ini Kayak film Jackie Chan Apa? Ini juga nih, boom Dari kemarin bocor terus Terpala lo ya, gue bocorin Tadi ada adegan dipukul kan Itu sebenarnya gak ada di script Tapi oke, improv kamu oke ya Kita pake Jadi kamu terpukul, kamu jatoh Dan kamu segera tangkep Dibikin lebamnya nanti Makeup, makeup, makeup Makeup, makeup Kau ketik apa gitu? Oh iya, kate kertas Kalian pengurus pesantren sini ya? Iya Maaf ya, ruangannya dipake buat makeup Oh gak apa-apa Mbak, mukanya diapain? Muka saya lagi dibikin efek lebam Tadi itu kan ada dua laki-laki yang berantem memperebutkan saya Nah saya kena pukul Dibikin efek lebam deh sekarang Oh, kasihan It's okay Kan cuma acting Tapi acting ini meyakinkan loh Mbak Jangan panggil Mbak Panggil aja Kirana 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 Saya cuma dapet peran kecil disini Bukan peran utama Kebetulan Casting manajernya saudara saya Dan kebetulan lagi Shootingnya di Palembang Jadi saya di calling deh Oh Orang Palembang Saya pikir orang Jakarta Enggak, saya orang Palembang Cuma dulu waktu SD sampai SMA Saya sekolahnya di Jakarta Nah sekarang Saya balik lagi kuliah disini di Unsri Dan semua keluarga saya tinggal jadi Metro Alam Oh Metro Alam? Saya di Alam Indah Kalau gitu kita sama-sama pencinta alam dong Kami juga pencinta alam Saya suka naik gunung Siapa? Kami Kami Siapa yang nanya? Oke, Kirana sudah siap Start Makeup, buru-buru emang garang tupuk Mas Mau jadi ekstras? Hah? Figuran Oh, saya gak bisa acting mas Ada peran laga gak mas? Ustadz ini bisa silat loh Wah kebetulan Minggu depan PH kita Akan membuat sebuah film laga Datang ya ke Jakarta Ini alamatnya Siapa tahu dapat peran Seperti Iko Wise Iko Wise aja main film karena dia bisa silat Kamu pasti bisa Ya, saya tunggu di Jakarta Namanya siapa? Ramadan Oke Ramadan Nama yang bagus? Bagus namanya Sita Ramadan Saya sakwal Saya sakbat Kapan lagi, Mat? Jakarta, Mat Jakarta Membidupan kita libur panjang, Mat Ayolah, Mat Gak ada duit, aku Gus Kalau cuma buat orang kos Aku ada duit, Mat Gek, kalau kau terimu jadi artis Kok bayar pakai honor kau? Kalau gak kepilih Jadi utang Kau cicil Tapi jangan 15 tahun Ustadz gak akan kasih izin, Gus Ngapu, mesti izin Kelibur Aku ini kan anak pesantren Masa main film jadi artis Bagi pulau Umi gak akan kasih izin Mat Kalau Umi mau sayang sama kau Yuk pasti kasih izin Insya Allah Mat Buang keraguanmu jauh-jauh ke dalam laut Bukan gak kau pernah bilang Tidak hanya ingin sekedar jadi guru agama di pesantren Sekarang saatnya Sering kesempatan tak datang dua kali Kalau kau bisa membuktikan tak salah memilih jalan Insya Allah Umi dan Abu Yamu akan beridu'imu Di batas langitiru Aku menuju Aku menuju Ku ikuti jalan panjang Luas terbentang Langkah-langkah kakiku Bawa harapan Hari setengah hari Apu disayang Dan matahari tetap tersenguk Menebat biasa sinarnya yang terang Hilangkan bayang Keraguan akan masa lalu Tempulan bicara pada bintang Untuk menyapa rindusan malam Pak, turun dulu ya Mengisi gas lopak dulu Pak Iya, emang peraturannya begitu Tidak habis diisi Naik lagi Membawa angan kembang tinggi Menghempas angin yang menepaku Dan matahari tetap tersenyum Menebat sinarnya yang terang Hai, kau nedul Bajeng isi gas Kau malah buang gas Sudah senang kau Balik kebaik Kau, tunggu kau Kok pake gas, mas? Gak pake bensin Iya, pake gas itu murah Buangannya bersih Gak berisik lagi, mas Mas, sudah selesai? Sudah, taro aja situ ya Nih, naskahnya kau dapatin ya Oke, makasih Ya, langsung sama Mbak, disini tempat casting ya? Oh, disana tempat daftarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami mau casting, mas Casting apaan? Film laga, mas Baca Kok diundur, mas? Budgetnya belum turun Tapi kami bertiga ini dari Palembang loh, mas Terus masalah buat gue Yang dari Papua pun Casting disini Ini yang udah di casting nih Yang belum mana? Ini, pak Tunggu ngomong tuh Sama manajer casting Kan dari mana? Kami dari Palembang, mas Katanya ada film laga Teman saya jago silat, mas Oh, kalau film laga Tiga hari lagi, mas castingnya Nanti dateng lagi aja ya Mas Kami harus cepat-cepat balik ke Palembang Karena kami semua mengajar di pusat antren, mas Kalau lulus casting Mas kan harus tinggal di Jakarta Untuk syuting Saya tinggal ya, mas ya Sambil tunggu casting Kita tidak bahaya di masjid Ya Nah ini Kalau kita udah izin dengan Wong To Aduh bahaya masalahnya Casting lah diundur Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf, pak Kami mau numpangin nak disini beberapa hari Boleh, pak Tanya dulu sama pengurus masjidnya ya Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuhan ada tuh Pengurus masjid Silahkan, Pak Ari Baik-baik Makasih, pak Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Saya dan dua teman saya Lagi cari kerja, pak Kalau boleh Kami mau menumpang beberapa hari Istirahat disini, pak Saya bisa bantu ngepel Kami bisa bantu sapu-sapu Atau apapun Kami bisa bantu, pak Tanya dari mana? Dari Palembang, pak Kami dari pesantren Anak pesantren? Iya Mau ngajar-ngajar disini? Kebetulan ustadz yang biasa ngajar sudah pulang kampung Boleh, boleh, pak Lumayan kan uangnya buat jajat Oh Saya tidak mengharap itu, pak Kami sudah Sangat bersyukur diizinkan boleh beristirahat disini Ya sudah Kalian boleh istirahat disini Tapi jangan tidur di dalam ya Di teras saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati HirupIf Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati umi jangan ngomong aku sakit lah aku udah galak buat dia cemas umi umi sehat nak gimana kabar kau alhamdulillah bu ya salam buat ustaz astar ya insyaallah bu ya insyaallah assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah apa siapa umat caknya umi sedang sakit Gus waktu aku tanya abu ya soal kabar umi abu ya jawabnya gak langsung umi selalu gitu gak galak aku tau mereka sedang sakit atau sedang susah ramadhan 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 hamadhan ya Allah ya Allah Aku bermohon padamu, ya Allah Ya Allah Ya Allah Maaf, boleh saya tanya, kamu kok keliatannya sedih sekali, kenapa? Kangen sama bapak Memang mereka kemana? Sudah almarhum Kamu sekarang tinggal sama siapa? Di Panti, deket dari sini Kok diizinkan malam-malam kesini? Kalau itu ikaf Dijinkan Tiap selasa malam Kenapa tiap selasa malam? Orang tua saya tahun lalu Meninggal selasa malam Karena kecelakaan Kak Bisa gak ya? Allah menghidupkan orang mati Kalau emak Sama bapak bisa hidup lagi Saya janji Saya tidak bakal nakal lagi Saya bakal balas sekolah Aku mau jadi anak baik Saya janji Saya akan ngelakuin apa aja, Kak Asalkan Orang tua saya hidup lagi Saya ingin orang tua saya bangga Mempunyai anak seperti saya, Kak Ternyata 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 Yang menguatkan aku Bakti kebayangnya Ismail adek Ismail adek Ismail adek Morkamu Adalah Geritaku Adalah 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 Masya Allah Ustadz Sampai kaget saya Itulah kalau Begawi terlalu serius Sampai lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita Abuyah datang Begoda terasa Mat Iya Abuyah Abuyah kepengen kau besok Gantiin Abuyah cerama Abuyah Ilmu Ramadan masih terlalu jauh Abuyah Ramadan rasa belum waktunya Kau bisa Kau bisa insya Allah Abuyah Masih sakit Abuyah ini lah tuh Macem-macem penyakit ada anak Tapi yang namanya penyakit itu Gak usah diomongi Makin diomongi Macem selebriti Semakin seneng Dio Silahkan Kak jangan lama-lama ya Kawanku nak pakai motor ini nih Kau tunggu sebentar disini ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau bertemu dengan Pak Dan Miri bisa Maaf dari mana ya Saya Ramadhan dari pesantren Haromein Oh ya silahkan masuk Terima kasih Pak Saya diminta Ustadz Atar Untuk menyampaikan kepada Bapak Kalau beliau tidak bisa mengisi acara tausia Di rumah Bapak sore ini Pak Ada apa dengan Bapak? Beliau sakit Pak Dan kalau Bapak tidak keberatan Beliau meminta saya untuk menggantikannya Nah Ustadz Sudah punya pengalaman cerama di Manobay? Masih di sekitar pesantren Bu Saya juga mengajar di pesantren Nah Ustadz Ngajar santri itu beda sama cerama Apalagi sore ini yang datang Ada pengusaha Ada pejabat Pastinya Mereka pengen pencerama yang sudah pengalaman Maaf loh nak Ustadz Tidak apa-apa Masih ada waktu beberapa jam Kalau Bapak dan Ibu Ingin mengganti saya dengan Ustadz yang lain Oh Gak usah Nak Ramadan saja Kalau Ustadz Atar sudah merekomendasikan nak Ramadan Insya Allah nak Ramadan pasti bagus Amin insya Allah Tapi ini waktunya masih lama Nak Ramadan akan nunggu disini atau bagaimana? Biar saya tunggu di masjid dekat sini Sekalian sholat zuhur Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Kirana? Ramadan? Ada apa nih ke rumah saya? Ini rumah kamu? Iya Ada keperluan apa kesini? Saya akan mengantikan Ustadz Atar cerama nanti sore Oh Masya Allah ternyata Ustadz juga Eh pas banget Kebetulan saya ini kan pengurus Risma Dan insya Allah minggu depan akan ada bakti sosial di Kayu Agung Hari Rabu depan Kalau kamu gak ada cara Bisa bantuin saya gak? Insya Allah Beneran? Alhamdulillah Ya udah kalau gitu sampai ketemu Rabu depan jam 10 ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku nak buat kontrak akhirat sama Umi Kontrak apa? Janu Aku nak bagi duo seluruh penghasilanku sama Umi 50-50 Berarti Tidak usah Mat Kau kan juga banyak keperluannya Umi Kontrak akhirat tidak bisa diganggu gugat Ini yang ada 1 juta 500 ribu untuk aku 500 ribu untuk Umi ya Terima Umi Alhamdulillah Alhamdulillah Nah aku tambahkan ketabunganku untuk beli phone baru Supaya semua orang naundang aku ceramah lebih mudah untuk menghubungi aku Mumpung sekarang masih jam 7 Masih sempat aku beli phone baru yuk Yuk kak Mi aku jalan dulu yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Kau temani aku Tapi bagi upah yuk Mi Kak Ayla Hei Mat Aku antar ya Gak usah Bukan mahkom Mana pacarmu Pacar apa? Si kumis tipis Kumis tipis Kumis tipis? Aku dengar dari kabar burung Kau sedang dekat dengan lanang berkumis tipis Oh Itu kawanku Mat Kau ini Kawan apa pacar? Ih Apalah kau ini Kau sendiri nak kemana? Nak ketemu pacar Masih pagi Mat Kana minggu Kepunian kau nih Sudahlah Kitu kan satu arah Aku antar bayi sampe depan Ayo Ida berdapat kan? Ida sama sekali Ayo lah Oke Ayo Ayo Sudah Astagfirullahaladzim Umi Astagfirullahaladzim Umi Astagfirullahaladzim Umi Umi tau gak? Ini nih regonya mahal Ini nih songket motif langkah Tojo Torunan Warisan Ini aku Aku punya duit sedikit Aku ganti bayo Ganti 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 Umi Abang Wetus Ibu Bebapun Sukkab di apa Umi Ibu Ini nih songket aku Mahal Nak gue pakai ke pacar mat Kondangan Kok nggak aklabaga Maaf Maaf Nyesel lah aku Dianlah Nyai disini Tak lagi aku Dem Dah balik aku wajah bay guma bobo gak terhenti lah songket aku yang mahal ini kenapa Umi? itu mat songketnya Umi Kiki itu koyak gara-gara mesinnya Umi itu ngadat padahal sudah diganti sama Umi 500 ribu tapi dia masih marah 500 ribu? iyo, duit hasil cerama kok kemarin bagi dua pipi-pipi sudah diinjoknya galong si Ibu Kiki kau kawani Umi dulu ya iyo, Mak ah, dah doba ya selamat menikmati kasihan Ramadhan itu dipertama dari hasil dia cerama bisa lah Umi Alhamdulillah makasih ya Pak itu kiranya yang syuting itu cantik ya Pak? iya yang cantik ya Mat itu kawan apa adeknya Mat? gak apa makasih ya Mat makasih apa? makasih lah ngajak aku kesini makal ibai jodoh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz kemana aja sih? kok selat gini? karena hujan jadi kami sempat menepi sebentar tadi yaudah kita jalan sekarang aja ya Umi Umi iya nak perjalanan ke Kayu Agung kan jauh tiga jam jangan dulu ya Mi ya ampun Ustaz jingok tuh naik dia itu pengusaha sibuk jarang-jarang dia nak nunggu macam ini gak apa-apa Tante buat kirana apa yang ndak? makasih nak mobil cukup? cukup aman aku jalan buat dua kirana B aku bawa yang dua pintu yaudah Umi kita jalan dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam minuman yang memabukan bukan hanya yang terbuat dari anggur bahkan yang terbuat dari madu misalnya bit-i bit-i adalah minuman keras orang-orang Yaman biasa minum bit-i hingga suatu saat datang seseorang dari Yaman dan dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa hukum meminum bit-i maka Rasulullah menjawab minuman apapun yang memabukan adalah haram hei bukan bohong bohong-bongong jadi teman-teman jangan jangan pernah sekali-sekali mencoba minuman keras karena sekali kita mencobanya maka kita akan ketagihan kau nyindir aku ya tidak makcik saya hanya menyampaikan kebenaran di kampung di kampung nih tidak butuh ustaz macam kau gede orang ini pun pukakan sabar bang sabar luar kau baik bang cik baik kami keluar kelam daerah sini kan memang rawan kenapa dah nyari tempat yang lain baik untuk acara bakti sosial mana jalannya buruk lagi yang namanya Shiar itu dimana aja kak tapi ustaz ini sabar banget ya ngadepin preman kayak tadi kalau preman tuh dilawan pasti remu deh latihnya bayi bisa bengkok ustaz kan guru silat oh pantes jadi ustaz sabar gak sombong walaupun punya kesempatan untuk memamerkan kemampuan silatnya tapi gak digunain tuh enggak saya biasa aja masya Allah sabar dan ini sayang buat seles sama Umi pantas baik tadi pagi remaja islam masjid oh Umi pikir Risma Betino Mano Risma Betino Mano cuma singkatan tapi Umi ini Betino ni yang cantik ayo kita ayo kita jengok ayo kau tau siapa pemegang kunci syurgana tau ya Bu ya orang tua orang tua yang seperti apa orang tua yang mendekatkan kita kepada Allah ayahmu ibu Muna adalah orang-orang yang sangat terjasa kepadamu seorang ibu berani mati demi sepuluh orang anaknya tapi sepuluh orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya seorang ayah selalu siap untuk berjuang membahagiakan sepuluh orang anaknya tapi sepuluh orang anak belum tentu bisa berjuang membahagiakan seorang ayahnya selamat menikmati kau tau siapa yang sudah mendonorkan pinjalnya kepadaku ayah Muna selama ini aku berpikir itu hanya hubungan antara seorang adik dan seorang kakak tapi subhanallah ada sesuatu yang lebih dahsyat dibalik itu ayahmu berkorban untuk Muna ayahmu berani mati demi membangun kebahagiaan untukmu ketika aku bertanya kepada ayahmu berapa aku harus membayar pinjal ini ayahmu menangis sambil berkata aku memang orang yang tidak punya uang aku memang orang miskin aku hanya butuh doa buat anakku Ramadhan ayahmu meminta agar aku selalu menyelipkan namamu di dalam doaku dan mau mendidikmu jangan sekali-kali kau kecewakan ayahmu jangan kau hancurkan hati dan perasaannya mat pulanglah sudah beberapa hari ini kau datang ke sini jangan buat Ustaz Atar berserdih dengan kesedihanmu mat ayah nak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam eh Mat tuh Mben kau di rumah kupikir kau lagi ngajar ya pesantren iya aku izin Umi lagi sakit oh Umi ini aku bawakan tomat nanti aku bikinkan jus ya gak usah aku repot-repot Nay biar Rania Bae yang buat tidak apa-apa Umi lagi pulakan Rania masih bantu-bantu abu ya di warung ya Mat Umi nak keluar Bae lah bosan di kamar terus Umi mau hirup udara segar yaudah ya aku bantu pelan-pelan nih Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dari mana nih kami dari TV dakwah apa benar ini Ustaz Ramadhan iya saya sendiri ada apa kami pernah melihat Ustaz ceramah di Masjid Agung Palembang dan kami ingin mengundang Ustaz ceramah untuk disiarkan secara nasional kapan masalah waktu dan tempatnya nanti kami kabari lagi kami berharap Ustaz bersedia diundang ke Jakarta untuk ceramah oh iya aku tunggu kepastiannya ya baik Ustaz terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah apa Umi aku akan diliput ceramah di televisi Umi Alhamdulillah berkat doa Umi Kak Ramadhan aduh Kak Kirana datang eh Assalamualaikum Waalaikumsalam ini ini Kirana Umi bodoh nak iya malam ya Umi ganggu malam-malam ini untuk Umi wah mau kasih yoh oleh-olehnya cuma buah aja Umi 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 gimana keadaannya udah lebih sehat ayy Ramadhan nih pastilah cerita-cerita Alhamdulillah Umi udah sehat Alhamdulillah Han ya Umi tolong buat keminuman buat Kirana nih oh iya eh gak usah gak usah saya gak lama-lama Umi Kirana kesini cuma mau kasih undangan ada acara syukuran oh syukuran apa Insya Allah minggu depan acara syukuran ulang tahun pernikahan perak orang tua Kirana Umi ehm kalau gak sibuk semuanya dateng ya bukan acara besar sih cuma selamatan biasa aja ya Insya Allah kalau Umi lah sehatnya Umi nak datang sama Abu ya Alhamdulillah Kirana senang sekali kalau semuanya bisa dateng ehm Ustadz isi tausiah ya sekalian pimpin doa ehm ehm yakin kok seluruh ramadhan mestinya yang juga tausiah ya yang sudah kawin juga ramadhan ini belum kawin ayah Kirana senang sekali kalau dengar Ustadz tausiah oh teramalagi nih kak kali ini vivi-viti lah sama aku mau dimakan Umi Umi ini jusnya Umi mau kasih Nai ada tamu halo saya Kirana Naila adiknya Ustadz ah bukan teman alang kelemaknya ini buatan kau Naim ah 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 dia ah 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 Kalau kau memang cinta Kenapa tidak mau kata kau baik? Mana ibu perempuan Bukan bohong duluan, pak Aku sudah sanggup patah hati Jodoh dari oma Mana kau tahu, nak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh datang dari siapa baik Bahkan dari anak kecil sekalipun Umi Umi Tidak di kamar mandi Kamu pel itu muntah Capat Ibu Tidak 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 Terima kasih, Gus. Tidak. Eh, Kak Kirana. Lehan, kamarnya Umi di atas ya? Iya, di atas. Kalau Kak Ramadhan ada? Kak Ramadhan ada. Ah, itu dia Kak Ramadhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau jenguk Umi, boleh? Silahkan. Umi? Aduh, ya. Umi tanya, apa kabar orang tuamu? Alhamdulillah sehat Umi. Saya minta maaf. Gak seharusnya ibu saya ngomong kayak gitu. Salam untuk orang tua kamu ya. Ya Allah. Nailah, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. 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 Buya, bagaimana dengan penawaran ceramah di TV nasional? Apa aku harus pergi ke Jakarta? Pergilah, Mat. Buat kami jadi bangga. Kau tahu kamu. Umi dan Buya. Ingin sekali kau menjadi Ustaz. Tapi Buya, Umi gimana? Sudah. Biar Allah yang menjaga. Biar Allah yang menjaga. mengumrohkan para karyawannya. Bahkan, hampir setiap tahun dia berangkat haji. Saya katakan kepadanya. Luar biasa ibadahmu. Dia bilang. Saya mau masuk surga. Saya tersenyum. Dan tidak lama kemudian. Teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Berbunyi lagi dan lagi. Tapi tetap tidak pernah diangkatnya. Saya bilang. Angkat. Dia bilang. Gak usah. Biar saja. Ganggu. Tidak lama kemudian. Handphone itu kembali berbunyi. Lalu saya mengatakan. Tidak apa-apa. Lebih baik diangkat. Nanti saja saya urus. Bisa saya telepon balik kok. Begitu penasarannya saya. Lalu saya ambil handphone itu. Ternyata di layarnya tertulis. Ibunya yang menelpon. Saya sodorkan handphone ini kepada dia. Saya bilang. Angkat. Maka dengan sangat terpaksa. Dia mengambil handphone itu. Lalu dia mengangkatnya. Dan dia bilang. Ada apa bu. Ibunya mengatakan. Nah. Ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar saja. Ibu mau bertemu kamu. Ibu mau melihat wajah kamu. Teman saya menjawab. Bu. Saya ini banyak urusan. Saya sibuk. Saya banyak pekerjaan. Mbak. Kapan-kapan lah. Saya datang ke rumah. Mbak. Sekali-sekali temani ibu makan lah. Teman saya berkata. Ya. Nanti saja lah bu. Lalu dia mematikan handphone itu. Ketika saya sampai di rumah. Malam tiba. Dan saya dikagetkan oleh sebuah telpon yang ternyata adalah dari teman saya yang bertemu tadi sore. Dia bicara dengan nada yang begitu keras dan pilu sampai saya tidak bisa mendengarnya bicara apa. Dan saya tanya ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Pergi haji berkali-kali. Memberi makan anak yatim begitu banyak. Amal begitu murah hati. Puasa Senin kami setiap minggu. Tapi kita lupa surga kita yang begitu dekat. Begitu mudah kita dapatkan. Dan kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita. Ramadhan, kau ingat tidak kau pernah bercerita tentang Uwais Al-Karni? Ya. Buatku itu ceritamu yang paling indah. Sampai aku bertanya seperti apa rasanya mencintai seorang ibu seperti Uwais Al-Karni kepada ibunya. Aku rindu sekali dengan ibuku. Rindu sekali. Aku merindukannya setiap hari. Bahkan kalau misalnya aku bisa meminta satu menit saja ia dihidupkan. Aku ingin menciupnya. Memaluknya. Atau hanya sekedar mengatakan bahwa aku mencintainya. Suatu hari akan datang anak-anak yang lucu sekali. Mereka akan menghampirimu. Menciummu. Dan mereka akan mengatakan cinta padamu. Kau akan menjadi surga bagi anak-anakmu, Nailah. Insya Allah. Insya Allah. Mata hati takkan sefasil. Cinta kasihmu, ibu. Terjurah tanpa terputus. Meski aku tak pernah tahu. Tak akan pernah ku mencoba. Teteskan air mata kutang. saya akan mengatakan pula. Karena ku tahu. Setiap ucapku. Selalu. Menjadi nyata. Tak akan pernah ku mencari. Surga sebaung surga kakimu. Ada surga di rumahmu Itu Takkan karena ku mencoba Teteskan air mata kuning Karena ku tahu Setiap ucapku Selalu menjadi nyata Takkan pernah ku mencari Surga sebaung surga kakimu Ada surga di rumahmu Itu Takkan pernah ku mencari Surga sebaung surga kakimu Ada surga di rumahmu Itu Takkan pernah ku mencari Terima kasih